Wah, hari ini pendaftaran UTBK dan SBMPT udah dibuka. Gimana? Udah siap buat daftar belum? Udah mantap dengan pilihan jurusannya. Nah, biar pas ngisi pendaftaran UTBK dan SBMPT lancar, ada hal-hal yang harus kamu perhatikan nih saat mendaftar. Apa aja ya kira-kira? Langsung aja yuk, kita bahas! Hal pertama yang harus kamu perhatikan adalah mempersiapkan berkas pendaftaran. Sebelum kamu daftar UTBK dan SBMPTN, ada baiknya kamu siapin dulu berkas-berkas yang dibutuhkan. Terus, satukan di dalam satu folder biar nggak bingung nyari pas mau daftar. Berkas pendaftaran yang harus disiapin diantaranya NISN, NPSN, foto terbaru, dan portofolio. Portofolio ini diunggah kalau kamu mau daftar ke jurusan yang membutuhkannya. Dengan mempersiapkan berkas pendaftaran dari awal, akan mengurangi kekhawatiran kamu saat daftar. Sehingga kamu lebih tenang dan lebih siap dalam mengambil keputusan. Tapi, kalau masih ada dokumen yang kurang atau belum lengkap, kamu masih bisa melengkapinya kok. Masih ada waktu. Jadi, segera lengkapi dari sekarang ya! Yang kedua, hindari mendaftar mendekati deadline. Meskipun pendaftaran UTBK dan SBMPTN dibuka pada tanggal 15 Maret sampai tanggal 1 April 2021, ingat, jangan daftar di waktu-waktu mepet ya! Hal itu akan menghindari kemungkinan-kemungkinan terburuk, kayak server yang down. Kalau tiba-tiba servernya down dan kamu nggak bisa buka lama pendaftaran, kamu nggak punya waktu lain buat daftar. Sayang banget kan kalau nggak daftar karena servernya down? Manfaatin waktu 2 minggu ini buat melakukan pendaftaran. Lebih baik lagi kalau kamu daftar di awal waktu, kayak di minggu pertama. Jadi, kalaupun kamu nggak bisa daftar, kamu bisa coba lagi kosokan harinya. Lebih santai kan? Ketiga, periksa koneksi internet. Pastikan internet kamu lancar sebelum melakukan pendaftaran UTBK. Koneksi internet yang lancar dan stabil memudahkan kamu mengakses laman pendaftaran dan mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan. Jadi, kamu nggak akan khawatir lagi dengan kesalahan teknis, kayak error saat mengunggah dokumen. Kalau kamu nggak punya akses internet di rumah, kamu bisa kone bank di rumah teman, coffee shop, atau petangga kamu. Tapi, kalau keluar rumah, ingat protokol kesehatan ya. Yang terakhir, ingat jadwal tes dan waktu ujian. Seperti yang udah kamu ketahui, kalau pelaksanaan UTBK saat ini dilakukan dalam 2 gelombang. Dan dalam 1 gelombang terdiri dari 2 sesi. Jadi, catat jadwal UTBK yang kamu pilih saat pendaftaran. Jangan sampai kamu terlambat, apalagi salah jadwal ya. Karena tidak akan ada ujian susulan. Nah, itulah hal-hal yang harus kamu perhatikan saat pendaftaran UTBK dan SBMPTN. Ingat, jangan sampai kesalahan kecil bikin kamu gagal ikut UTBK ya. Kalau sudah daftar, kembali fokus dan semangat untuk menghadapi UTBK nanti. Oke deh, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video terbaru dari Pahami Pai. Dadah!